Isang rebus enak dimakan, ditemani kopi panas enak rasanya, butuh waktu untuk membangun kepercayaan, hanya beberapa detik untuk menghancurkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin Aku lagi masak nih teman-teman, ini tuh aku lagi ngerebus mie, mie telur gitu ya, aku beli Kemarin tuh kan yang pas aku belanja bulanan, itu kan ada stok mie telur gitu ya, jadi aku mau masak mie telur aja untuk hari ini Karena memang hari ini tuh aku tuh mau pergi ya teman-teman, mau pergi pesta gitu Dan itu tuh rencananya bermalam gitu ya teman-teman, jadi nanti berangkatnya itu sore Dan aku tuh pulangnya itu baru besok gitu ya, jadi hari ini tuh aku mau masak simple aja Biar kayak nggak ada yang masakan-masakan yang terbuang gitu ya, jadi aku mau masak mie goreng Itu pun mie gorengnya itu cuma ditumis-tumis aja, apalagi posisinya disini tuh aku masih sakit ya teman-teman Pipinya masih sakit, jadi mau makan itu rada-rada susah gitu, dan sebenarnya nggak selera juga mau makan gitu ya Jadi ya udah lah disini aku masak yang simple-simple aja, serba diiris-iris Yang penting berasa garamnya dan berasa kecapnya serta berasa roikonya gitu ya Yang penting nanti pas anak-anak sama pak suami mau makan itu tuh udah ada yang bisa dimakan lah gitu Kalau aku sendiri, kalau udah kayak sakit pipi kayak gini tuh nggak tau kenapa rada-rada napsu makanku tuh berkurang Padahal perku itu lapar banget gitu ya, karena memang pas makan itu kan rada-rada susah buat buka mulut gitu Jadi aku tuh males aja gitu ya buat makan, jadi kadang selama aku lagi sakit pipi kayak gini tuh aku tuh setoknya itu susu aja atau energen gitu ya teman-teman Jadi pas aku tuh lapar yaudah aku minum susu atau minum energen aja buat ganjel-ganjel perut gitu Makanya di saat aku lagi kayak gini nih aku nggak bisa yang terlalu ekstrim banget buat beraktifitas Karena ya gitu kayak rasa nggak sanggup aja tubuh aku gitu ya, karena kan namanya juga nggak makan gitu ya Cuma minum susu atau minum energen kayak gitu kan nggak terlalu banyak gitu ya tenaganya Jadi yaudah disini aku kayak aktivitasnya itu yaudah aktivitas-aktivitas yang biasa-biasa aja Yang ringan-ringan dan juga lumayan terlalu sering buat istirahat Nah singkat cerita ini tuh mie-nya udah mateng aja ya teman-teman Kalau untuk bikin-bikin mie goreng aku nggak perlulah jelas-jelasin resep-resep atau bumbunya itu bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Karena disini juga aku tuh nggak yang gimana-gimana sih untuk bumbunya itu Tadi kalian udah bisa lihat sendiri bumbunya itu juga serbah diiris ya Walaupun sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya tadi tuh aku cicip itu tuh nggak terlalu mantep gitu ya teman-teman Karena kan serbah diiris enaknya itu tuh kayak bawang merah atau bawang putihnya itu kan di blender gitu ya Tapi yaudahlah nggak apa-apa Nah ini ya teman-teman untuk mie gorengnya Alhamdulillah lumayan lah ya buat menu makan siang nanti sebelum rangkat gitu Oke teman-teman disini aku juga mau lanjut nih buat ngelipatin pakaian gitu ya Biar nanti tuh pas aku udah pulang dari tempat acara pestanya saudara gitu ya Nggak terlalu khawatir lagi dengan lipatan pakaian Karena kalau misalnya udah yang bermalam kayak gitu tuh kan udah bisa dipastikan lah ya teman-teman Nanti kita pulang nih tuh bawa tumpukan kain kotor Dan kalau misalnya di rumah itu ngeliat tumpukan pakaian kayak gini tuh kadang itu suka jadi kayak capek sendiri gitu ya ngeliatnya Jadi yaudah disini aku mau beresin dulu deh untuk lipatan pakaian aku Mumpung ini tuh juga masih kayak belum terlalu siang ya teman-teman Masih menjelang siang gitu Jadi aku mau ngajakin anak-anak dulu buat makan kayak gini ya teman-teman Terus juga aku sambil juga buat ngelipatin pakaian Itu tuh anak-anak itu lagi makan Coco Crunch gitu ya teman-teman Jadi kalau misalnya Coco Crunch kayak gitu tuh makannya itu suka pake sendok gitu ya Nah itu tuh si adek ternyata ngambil sendok si kakak Jadi si kakak itu nangis lah di dalam rumah Aku tuh nggak tau gitu ya dan aku liat kok si adek sendoknya dua Jadi yaudah aku kasih deh ke si kakak satu baru deh si kakak itu diem Semenjak aku tuh punya anak kecil ya teman-teman Sebenernya aku sendiri tuh jarang banget yang namanya itu pergi-pergi pesta gitu ya Karena memang ini tuh adalah pesta saudaranya pak suami gitu ya Pestanya Uwanya gitu ya anaknya Uwanya pak suami itu tuh ada hitanan gitu Dan ada acara pesta dan tempatnya itu lumayan jauh teman-teman Pokoknya kalian tuh simak aja terus video aku ya Untuk video aku pergi kondangannya itu bakalan aku upload setelah video aku ini Karena kalau misalnya mau digabung itu kayaknya rada kepanjangan gitu ya Jadi kalian tuh jangan lupa untuk simak video aku setelah video aku yang ini Dan juga video-video aku yang lain ya pokoknya Biar kalian tuh juga tau betapa riwahnya aku kalau misalnya udah mau pergi-pergi gitu Apalagi kalau misalnya namanya itu udah bermalam Masya Allah Itu ya teman-teman kayak apa sih namanya Kayak aku tuh udah pusing sendiri pengen bawa apa kayak gitu ya Apalagi kan punya anak kembar Otomatis kayak barang-barang yang dibawa itu juga rada banyak gitu ya Dari baju belum lagi pampers kayak gitu Tapi ya dinikmatin aja ya teman-teman Apalagi kan ini tuh pestanya tuh pesta saudara Jadi kalau misalnya kita gak dateng Pastinya kita tuh gak enak hati gitu kan Dan juga itu juga sekalian buat jalan-jalan gitu ya teman-teman Maklumlah aku ini kan orangnya jarang memang jalan-jalan Jarang keluar rumah kayak gitu Jadi kalau misalnya pas udah diajak pergi pesta atau pergi kondangan kayak gini tuh Ya anggap aja sekalian jalan-jalan kayak gitu Ayo siapa nih diantara kalian semua yang punya lipatan pakaian yang lumayan banyak juga Ayo aku temenin kalian itu lipat pakaian juga Jadi sambil kalian lagi nonton video aku Sambil juga kalian lipat pakaian gitu ya Jadi nanti lipatan pakaian kalian beres Video aku beres kayak gitu kan Jadi kerjaan kita itu sama-sama beres gitu ya teman-teman Kalau aku sendiri tuh memang seneng ya teman-teman Kalau misalnya pas lagi ngelipatin kayak gini tuh Biasanya sambil nontonin videonya teman-teman Tapi disini tuh jaringanku tuh rada-rada lemot Aku tuh mager banget ngeliatnya gitu ya Muter-muter mulu gitu ya teman-teman Pas nonton youtube gitu ya Jadinya yaudahlah disini aku tuh gak putar video gitu ya Karena ya itu udah males duluan gitu ya Ngeliat jaringan itu gak tau kenapa Bawaannya tuh sering banget muter-muter Beberapa dari kalian tuh sempat bertanya sama aku ya Katanya itu bun, bunda itu pakai paket data Buat nge-upload video atau pakai wifi gitu ya Kalau aku itu pakai paket data ya teman-teman Karena memang untuk di tempat aku sendiri Aku tuh gak tau sih ada yang pakai wifi atau enggak gitu ya Kalau untuk deket-deket tetangga-tetangga aku Yang deket-deket rumah itu memang gak ada yang pakai wifi Semuanya tuh rata-rata pakai paket data Jadi aku sendiri tuh pakai paket data ya Dan menurut aku memang lumayan boros ya teman-teman Apalagi kalau misalnya aku kayak apa ya Kayak aku tuh banyak stock video gitu ya Dan itu tuh kalau jaringannya lemot Itu biasanya data itu lebih cepat gitu ya Habisnya gitu Karena kalau misalnya mungkin jaringan kita itu lemot gitu ya Jadi data itu kayak bener-bener tersedet gitu ya teman-teman Jadi cepat gitu habisnya Oke disini aku tuh cerita-cerita Lipatan pakaian aku juga udah beres nih teman-teman Langsung aja disini tuh aku mau masukin ke dalam keranjang Dan itu aku dibantuin sama adek ya Dia itu sebenarnya excited banget Kalau yang namanya udah bantuin aku kayak gini tuh Cuman terkadang aku aja yang gak sabaran gitu ya teman-teman Nah disini lanjut aja buat aku susun juga Pakaian ini ke dalam lemari Dan ini aku dibantuin sama adek Adek itu yang ngasih-ngasih dan aku yang nyusun ke dalam lemari Ya gak apa-apa ya teman-teman Biar dia itu juga sekalian ikutan buat belajar Ngeberesin pakaian gitu ya Jadi aku tuh seneng aja Kalau pas aku lagi beraktivitas kayak gini tuh Anak-anak itu ikut serta gitu ya Tapi asal jangan ngeberantakin aja kayak gitu Oh iya teman-teman balik lagi ke cerita yang masalah paket data ya Beberapa waktu ini kan memang sekarang tuh lagi sering banget Yang namanya musim hujan ya Jadi kalau udah musim hujan itu tuh Memang jaringan itu rada-rada terganggu teman-teman Banyak banget juga Dari teman-teman itu tuh yang sering juga ngeluh gitu ya Kadang itu di grup gitu ya Aku sering denger-denger cerita gitu Kalau misalnya di tempat mereka itu juga sering gangguan jaringan Dan kayak itu bener-bener bikin males aja gitu ya Mau nge-upload video Mau nonton video gitu ya Karena memang kan Kalau misalnya jaringan itu jelek gitu ya Karena itu kayak bener-bener gak enak banget kan Buat kita itu nontonnya gitu ya Kayak muter-muter mulu Tersendat-sedat gitu kan Jadi kadang itu males gitu ya Buat nonton video Oke deh lanjut ya teman-teman Tadi udah beres aku tuh nyusunin pakaian ke dalam lemari Aku udah lanjut aja buat mandin anak-anak Karena ini tuh udah jam mau tidurnya anak-anak ya Jadi disini tuh aku mau ajakin dulu anak-anak Buat tidur siang Karena memang kami berangkatnya itu nanti Habis zuhur gitu ya teman-teman Atau habis asar lah kalian Nungguin pak suami dulu pulang kerja soalnya Karena memang hari ini tuh pak suami itu tuh Masih kerja gitu ya Dan dia tuh gak bisa ngambil libur Jadinya ya udah nanti berangkatnya itu pas pak suami itu udah pulang kerja Jadi sebelum pak suami pulang kerja Aku tuh harus siapin dulu dari anak-anak Dari perlengkapan kami Kayak gitu ya teman-teman Nah anak-anak udah mandi Udah cantik Udah seger Lanjut aja disini tuh aku mau nyiapin mereka buat tidur siang dulu gitu ya Karena kan berangkatnya itu juga nanti ya Jadi mereka itu harus tidur siang dulu siang ini Biar nanti itu pas mau pergi mereka itu gak ngantuk gitu ya teman-teman Dan juga biar mereka itu lebih fresh badannya Kalau misalnya udah tidur siang Pokoknya anak-anak itu memang wajib banget Yang namanya itu tidur siang itu secara rutin ya teman-teman Dan kayak bener-bener harus teratur Agar kitanya juga gak terlalu susah gitu Buat nyuruh mereka itu tidur siang Anak-anak itu alhamdulillah bukan tipe anak-anak yang susah buat disuruh tidur siang ya teman-teman Ini kalian bisa lihat sendirilah bagaimana anak-anak itu kalau mau tidur siang Mereka itu udah tau tempat dan posisinya masing-masing gitu ya Dan udah tau juga Kalau misalnya mereka itu udah dibentangin tempat kayak gini gitu ya Berarti mereka itu harus tidur Tinggal dikasih susu, dikasih selimut Dan dikasih barang-barang keperluannya buat tidur Yaudah itu aku gak perlu ngelonin, gak perlu nepuk-nepuk Cuman cukup aku temenin aja mereka Dan biasanya biar tidur mereka itu jadi jauh lebih enak Terkadang aku suka tambahin musik gitu ya teman-teman Jadi aku nyalain musik Biar pas anak-anak tidur mereka itu bener-bener tenang gitu Dan bener-bener nyenyak gitu ya tidurnya Jadi kalau misalnya ada suara kebisingan di luar Mereka itu gak terganggu Nah kayak gini aja sih teman-teman Kalau misalnya aku itu nidurin anak-anak Alhamdulillah kayak mudah banget ya Pokoknya disiapin aja tempatnya Terus dikasih selimut sama susu Itu insya Allah mereka gak bakalan lama gitu ya Bakalan tertidur Dan yang penting itu dinyalain kipas sih Karena memang di tempat aku itu Walaupun cuacanya itu tuh rada-rada mendung Kayak gitu ya Itu tetap aja hawanya itu panas Jadi harus tetap dinyalain kipas Pas mereka itu tidur gitu ya Makanya kemarin itu yang sempat gitu ya Kipas itu rusak itu bener-bener aku Rada-rada kesusahan gitu ya teman-teman Jadi pas mereka mau tidur Aku tuh harus kipas-kipasin dulu secara manual Dan itu kayak bener-bener bikin pegel Oke lanjut nih teman-teman Disini aku mau beresin nih teman-teman Untuk barang-barang yang Mau dibawa untuk pergi ke tempat pesta gitu ya Karena memang kan aku udah bilang ya Kami tuh bermalam Dan posisinya disini tuh Anak-anak udah bangun tidur ya Karena memang tadi pas anak-anak itu tidur siang Aku tuh langsung gercep dan buru-buru Buat dubbing dan ngedit video ya teman-teman Ngedit beberapa video Biar videonya itu gak numpuk gitu Karena kalau pas udah pergi-pergi kayak gini Otomatis aku gak bakalan bisa ngedit sama sekali kan Jadi sebelum aku pergi Tadi aku beresin dulu untuk editan aku Dan juga beberapa video itu udah langsung aku dubbing Jadi nanti tuh pas santai tinggal ngedit-ngedit tipis-tipis Lalu langsung di upload gitu ya teman-teman Jadi nanti pas aku misalnya bikin video lagi Atau misalnya pas nanti tuh gak sempet Buat bikin video Video aku tuh udah ready semua Untuk siap tayang kayak gitu Kalau untuk aku sendiri Aku tuh cuma bawa baju satu style Satu style gitu ya teman-teman Terus juga kalau untuk anak-anak itu memang rada banyak Untuk pakaian anak-anak yang aku bawa aja Itu ada empat style gitu ya Karena seperti yang kalian tau lah Kalau anak-anak itu kan Pasti boros banget di pemakaian-pakaian gitu ya teman-teman Jadi pakaian mereka tuh harus lebih banyak Terus juga kebawa persediaan pampers gitu Kalau udah pergi-pergi kayak gini tuh Ya kayak gini deh teman-teman Riwehnya gitu ya Apalagi punya anak-anak gitu ya Jadi bener-bener kayak riweh banget gitu Tapi yaudah dinikmatin aja gitu ya Yang penting pas mau pergi kayak gini tuh Semuanya itu udah disiapkan Jadi nanti apapun yang kita perlukan disana Pas di tempat acara kayak gitu ya Itu kayak udah bener-bener kita gak pusing gitu ya Karena kan semuanya udah kita persiapkan Dari baju anak-anak Bedak, susu, segala macem itu harus disiapin sih Kalau menurut aku sendiri Pokoknya untuk keriwuhan Untuk seterusnya gitu ya Karena kan aku mau pergi gitu ya teman-teman Untuk persiapan anak-anak Nyapin diri sendiri kayak gitu ya Dan untuk memperlihatkan sedikit suasana pestanya Aku akan upload setelah video aku ini ya Jadi untuk kalian itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti pas aku itu ada video baru kalian tuh gak ketinggalan Dan itu aku mau masukin selimutnya anak-anak ya teman-teman Tapi ternyata mereka itu gak mau dan nangis gitu ya Jadi yaudah gak apa-apa Nanti aja kalau misalnya mereka itu udah lengah gitu ya Baru deh aku masukin Untuk selimut mereka Karena kan mereka itu gak bisa banget tidur itu yang gak pake selimutnya mereka sendiri gitu ya Jadi selimut mereka itu harus dibawa Terus juga nanti bawa handuk kayak gitu ya Pokoknya perlengkapan-perlengkapan lah gitu Oke lanjut juga nih teman-teman Disini aku juga menyusun piring Karena kalau untuk ngeberesin pakaian tadi itu udah beres Paling nanti Pas abis mandi gitu ya Baru deh disitu yang lebih riwuhnya lagi gitu ya Dari pake anak-anak baju gitu ya Siap-siap dan yang lain-lainnya Kalau untuk sekarang ini tuh aku Mau ngeberesin piring dulu Karena biar nanti tuh pas pergi Kayak kerjaan itu tuh udah gak ada yang terbengkalai gitu ya Jadi harus bener-bener gercep deh sebelum keluar rumah Kalau kalian keluar rumah Apalagi bawa anak-anak Apalagi sampai bermalam itu Ngerasa riwuh juga gak sih teman-teman Tapi aku yakin sih riwuh ya Apalagi yang punya anak kecil Jadinya pastinya itu kita sebelum keluar rumah Pengen itu kerjaan rumah itu udah beres dulu gitu ya Jadi pas kita keluar rumah itu pikiran itu udah tenang Dan kayak gak terlalu banyak yang dipikirin Untuk urusan rumah kayak gitu Oke deh teman-teman semuanya Terima kasih banyak untuk kalian semua Yang udah ngikutin aktivitas aku Dan kegiatan aku untuk di video kali ini ya Semoga apa yang aku share di video aku Bisa menginspirasi, memotivasi, serta menghibur kalian Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe untuk pendatang baru Aku ucapkan selamat datang Dan semoga kalian betah ya Sampai ketemu lagi ya teman-teman Di video aku yang selanjutnya Yang akan tayang dalam satu hari itu dua kali Setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Jadi untuk kalian yang belum subscribe Bisubscribe dulu Dan belum dinyalain lonceng Dinyalain dulu loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax